Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Di video kali ini, kita akan mendengar kisah inspiratif dari seorang sahabat Nabi, yaitu Rafi bin Umair. Kisah ini menceritakan perjalanan hijrah yang luar biasa dari kegelapan menuju cahaya Islam. Rafi bin Umair adalah seorang pria yang awalnya hidup jauh dari agama Islam, namun Allah memberikan hidayah kepadanya. Kisah perjalanan hidupnya mengajarkan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya keyakinan, ketulusan, dan kesabaran dalam mencari kebenaran. Di video ini, kita akan menelusuri bagaimana hidayah Allah SWT sampai kepada Rafi bin Umair, dan apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari cerita hidupnya. Judul, kisah unik Rafi bin Umair, dari keyakinan pada jin hingga menemukan cahaya Islam. Di tengah gurun pasir yang luas, seorang pria dari Bani Tamim memulai perjalanan panjangnya menuju kebenaran. Dialah Rafi bin Umair, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kisah penuh keajaiban tentang bagaimana ia akhirnya menemukan cahaya Islam. Sebelum memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah, Rafi hidup dalam keyakinan yang dipenuhi oleh kekuatan gaib dan makhluk halus. Seperti banyak orang pada zamannya, ia percaya pada kekuatan jin dan klenik, melakukan berbagai ritual untuk meminta perlindungan dari makhluk-makhluk yang dianggapnya berkuasa atas alam. Namun, suatu peristiwa di padang pasir mengubah hidupnya secara dramatis. Malam yang mengubah segalanya. Suatu malam, Rafi bin Umair menunggangi untanya, berusaha melintasi padang pasir yang luas dan sunyi. Di tengah perjalanan, rasa kantuk yang berat menyerangnya, membuatnya tak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Ia pun memutuskan untuk turun dari untanya dan menambatkannya pada sebuah patok di tengah gurun. Seperti kebiasaan sebelumnya, Rafi membangun tenda sebagai tempat istirahat sementara. Sebelum terlelap, ia mengucapkan kalimat yang selalu ia percayai sebagai bentuk perlindungan, Aku berlindung kepada jin yang menguasai lembah ini. Rafi kemudian tidur, namun malam itu menjadi malam yang penuh kejanggalan. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat seorang laki-laki mendekatinya dengan niat buruk, hendak menyembeli harta miliknya. Ia terbangun seketika, mengira semua itu hanya mimpi biasa. Namun, mimpi yang sama terus berulang. Setiap kali ia terlelap, mimpi itu kembali menghantuinya, membuatnya gelisah. Ketika akhirnya terbangun untuk kesekian kalinya, Rafi mendengar suara yang tak asing, seperti teriakan keras. Ia menoleh ke arah suara tersebut, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok lelaki yang sangat mirip dengan yang ditemuinya dalam mimpi. Pria misterius itu memegang sebilah belati, seakan siap untuk menyerang. Di saat yang sama, seorang pria tua muncul entah dari mana dan mendekati lelaki pemegang belati itu. Kedua pria itu berkelahi, membuat Rafi terdiam dalam ketakutan dan kebingungan. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi, tiga ekor sapi berlari ke arah mereka. Pria tua itu kemudian berkata kepada pemegang belati, ambil salah satu dari sapi-sapi itu dan pergilah. Anggap saja sapi itu sebagai pengganti unta temanku ini, yang berasal dari golongan manusia. Lelaki misterius itu akhirnya mengambil salah satu sapi tersebut dan menghilang dalam gelapnya malam. Pertemuan dengan sang penyelamat Setelah pria misterius itu pergi, pria tua tadi menoleh ke arah Rafi, bin Umair dan menegurnya dengan tegas, Apa yang kamu lakukan tadi? Kalau kamu merasa takut diganggu saat singgah di lembah, ini, jangan meminta perlindungan kepada jin. Ucapkanlah, aku berlindung kepada Tuhannya Muhammad dari gangguan penghuni lembah ini. Rafi, tertegun, kalimat yang baru saja ia dengar begitu asing baginya. Ia pun segera bertanya, siapa yang Tuhan maksud dengan Muhammad itu? Pria tua itu menjawab, Muhammad adalah seorang nabi dari bangsa Arab. Ia adalah penutup para nabi. Rafi semakin penasaran, di mana dia tinggal? Tanyanya lagi, dengan tenang, orang tua itu menjawab, Dia tinggal di Yasrib, daerah yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Perkataan itu menancap dalam benak Rafi. Sejak lama ia mencari kebenaran, dan nama Muhammad yang disebutkan oleh pria tua itu seakan menjadi petunjuk baru baginya. Pagi harinya, tanpa menunggu lama, Rafi segera memacu untanya menuju Yasrib, yang kini dikenal dengan nama Madinah. Bertemu nabi Muhammad SAW, setibanya di Yasrib, Rafi bin Umair disambut oleh penduduk setempat. Ia segera mencari tahu tentang nabi Muhammad SAW, dan akhirnya dihadapkan langsung dengan beliau. Begitu bertemu nabi, semua rasa penasaran dan keraguannya terjawab. Rafi, tanpa ragu mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan nabi Muhammad SAW, menandakan ia telah menerima Islam sebagai agama dan jalan hidupnya. Perjalanan spiritual Rafi bin Umair adalah bukti nyata bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan melalui cara yang tak terduga. Ia yang sebelumnya bergantung pada kekuatan-kekuatan gaib, akhirnya menemukan cahaya sejati dalam Islam. Kisah ini memberikan pelajaran penting bagi umat Muslim, bahwa keyakinan kepada Allah adalah perlindungan sejati, bukan kepada makhluk selainnya. Hikmah dari kisah Rafi bin Umair Kisah Rafi bin Umair mengandung banyak hikmah bagi kita semua. Pertama, hidayah adalah anugerah yang hanya datang dari Allah SWT. Manusia tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk menerima kebenaran, melainkan harus membuka hati dan menunggu saat yang tepat. Kedua, cerita ini menunjukkan pentingnya melepaskan keyakinan yang salah dan beralih kepada kebenaran sejati. Rafi, yang dulu memohon perlindungan kepada jin, akhirnya menyadari bahwa hanya Allah yang bisa melindunginya dari segala bahaya. Kisah ini juga mengajarkan bahwa mencari kebenaran adalah perjalanan yang harus dilakukan dengan kesungguhan hati. Sebagaimana Rafi, yang berani pergi ke Yasrib untuk bertemu Nabi Muhammad SAW, kita pun harus berani mencari dan menerima kebenaran yang telah Allah turunkan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan serta keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. 1. Hidayah adalah anugerah dari Allah SWT. Tidak ada yang bisa mendapatkan hidayah kecuali dengan izinnya. Jadi, kita harus selalu memohon kepada Allah agar ditetapkan di jalan yang lurus. 2. Keberanian untuk mencari kebenaran. Rafi bin Umair menunjukkan ketulusan hati dan keberanian untuk meninggalkan kebatilan, meskipun rintangan dan tantangan yang dia hadapi tidaklah mudah. 3. Islam adalah rahmat bagi semua manusia. Siapapun, dari latar belakang apapun, punya kesempatan untuk mendapatkan hidayah dan merasakan indahnya Islam, seperti yang dialami oleh Rafi bin Umair. Semoga kisah ini bisa menguatkan iman kita dan memberikan inspirasi untuk terus berjuang di jalan kebenaran. Allahuaklam bisawaf. Itulah kisah unik tentang bagaimana Rafi bin Umair menemukan Islam. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mencari rida Allah dalam setiap langkah hidup kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah penuh hikmah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insyaallah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.